Hai co-friend, disini diberitahu bahwa perbandingan luas permukaan dua buah bola adalah 4 banding 9. Jadi LP1 banding LP2 itu luas permukaannya, itu sama dengan 4 banding 9. Lalu yang ditanya adalah perbandingan volumenya. Jadi kita akan cari V bola, berarti V1 banding V2. Berarti kita harus tahu dulu jari-jarinya. Jadi luas permukaan bola itu bisa kita dapatkan dengan cara 4 dikali P dikali dengan jari-jari kuadrat. Jadi kalau luas permukaan yang pertama itu berarti 4P dikali dengan jari-jari yang pertama kuadrat. Luas permukaan yang kedua berarti 4P dikali dengan jari-jari yang kedua kuadrat. Jadi yang pertama kita sebutnya adalah jari-jari 1, yang kedua kita sebutnya adalah jari-jari yang kedua. Ini untuk jari-jarinya, luas permukaannya juga sama, kita tambahkan 1 sama 2, lalu nanti volumenya juga nomor 1 sama nomor 2. Jadi kita dapatkan disini 4 banding 9. Lalu kemudian kita lihat disini, bentuk ini boleh kita tulis dalam bentuk per. Jadi kalau kita punya bentuk A banding B sama dengan C banding D, bentuk ini boleh kita tulis dalam bentuk A per B sama dengan C per D. Biasanya kita ubah ke dalam bentuk ini untuk memudahkan penghitungannya. Jadi kita akan ubah dulu bentuknya, jadi 4P R1 kuadrat per 4P R2 kuadrat sama dengan 4 per 9. Kita akan bagi dulu yang sama. P-nya boleh kita bagi P, 4 bagi 4, berarti kita sisa dapat R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 4 per 9. 4 itu 2 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat. Ini semua dalam bentuk kuadrat. Jadi kita boleh akar. Kalau kita akarkan, jadi akar dari A kuadrat itu jadinya A. Jadi akar dari R1 kuadrat jadinya R1, akar dari R2 kuadrat jadi R2, akar dari 2 kuadrat jadinya 2, akar dari 3 kuadrat jadinya 3. Kita dapatkan perbandingan R1 sama R2-nya itu 2 per 3 atau 2 banding 3. Setelah kita dapatkan seperti ini, kita boleh misalkan. Jadi kita dapatkan R1 banding R2 sama dengan 2 banding 3. Kalau kita dapatkan seperti ini, kita boleh misalkan, karena kita punya dalam bentuk perbandingan, jadi kita boleh misalkan kalau R1 itu adalah 2X, sementara R2-nya 3X, karena ini dalam bentuk perbandingan. Dan kita bukan berarti dapatkan itu adalah jari-jarinya sebesar 2 sama 3. Jadi kita boleh tulis seperti ini, kalau dia punya bentuk perbandingan, lalu kita akan masukkan ke dalam bentuk volumenya. Caranya adalah untuk volume, jadi volume dari bola itu adalah 4 per 3 dikali dengan pi dikali dengan jari-jari pangkat 3. Jadi kita akan dapatkan V1 banding V2 itu berarti adalah 4 per 3 pi dikali dengan R1 pangkat 3 banding 4 per 3 pi R2 pangkat 3. Kalau kita punya bentuk perbandingan seperti ini, kita boleh bagi atau kali dengan angka yang sama. Caranya adalah kita akan bagi di sini, supaya kita sederhanakan, caranya adalah kita akan bagi dengan 4 per 3. Jadi 4 per 3 dibagi 4 per 3 jadinya 1, berarti ini tinggal pi R1 pangkat 3, ini tinggal pi R2 pangkat 3. Lalu kita boleh bagi pi, sehingga kita dapatkan di sini R1 pangkat 3, ini R2 pangkat 3. R1 itu adalah 2x, jadi kita masukkan 2x-nya pangkat 3. Lalu kemudian R2-nya 3x, jadi kita masukkan di sini 3x pangkat 3. Kalau kita pangkatkan 3 itu, kita pangkatkan 3 dua-duanya. 2-nya pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 itu adalah 8, berarti 8x pangkat 3. Jadi kalau dikurung, pangkatkan semua ya. 3x pangkat 3, berarti 3-nya kita pangkat 3 jadi 27, x pangkat 3. Kita bisa bagi dengan x pangkat 3. Kita dapatkan hasilnya 8 banding 27. Ini adalah perbandingan dari volumenya. Kalau kita lihat dalam pilihannya, 8 banding 27 adalah pilihan yang D. Ini hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.